Oke, selamat malam teman-teman YouTuber. Sekarang ketemu lagi sama Om James Yoh di channelnya Om James Yoh dan channelnya, seperti siapa? Bang Romy Yoh. Bang Romy Yoh. Apa kabar Bang Romy? Baik-baik, baik Om. Saya selalu ya. Gimana kabarnya? Wah, di sini hujan tuh, Som. Hujan, hujan. Dengar-dengar katanya banjir ya? Ya, ini tadi banjir, cuma kalau rumah masih aman sih. Rumah aman. Ya syukurlah, di sini kalau di Jakarta lagi panas. Di sini setiap hari. Kadang malam. Malam, malam sudah hujan kadang. Setelah malam sampai pagi, kadang sampai siang. Seharian hujan kalau di sini. Wah, gitu. Malam kadang panas. Nah, sekarang gini, kita mau bahas nih, ada satu topik menarik. Kebetulan karena kemarin, Om tuh dapat itu, dapat surat, dapat email dari YouTube, bahwa untuk konfirmasi alamat, Nah, untuk konfirmasi alamat itu, diterlukan namanya PIN AdSense. Bang Romy tahu kan mengenai PIN AdSense? Ya. Nah, kita tunggu nih. Kita mau sharing mana itu nih, Bang Romy. Memang sih banyak ya Om ya. Banyak yang sering kita baca, apalagi YouTuber-YouTuber pemula itu, kasus PIN AdSense itu lambat datang. Ya, betul. Kadang mereka memang ada juga yang nanggap, ah, biarin aja, nanti aja. Nanti aja. Tapi kebanyakan, sebenarnya kalau yang sudah sering cari ilmu, cari informasi, AdSense itu kalau mau cepat datang, dijemput. Setuju. Kalau kita nggak punya kenalan orang pos, tapi kalau kita punya kenalan orang pos, ya enak aja. Tinggal berkabar. Ya, kan? Tinggal berkabar. Saya kemarin, untuk channel saya itu kemarin, tiga mingguan Om. Itu pun habis ada orang pos ke rumah, tanya, Bang, ada ini nggak? Pernah nemu ini yang PIN AdSense. Nah, coba, ntar saya cekkan dia bilang kan, atas nama siapa. Dua hari kemudian, diantar. Mantap. Kalau kita mau memang, kalau saya sih, kalau baca punya kawan-kawan itu atau sering melihat di timur informasi itu, memang bagusnya itu dijemput. Betul, betul. Nggak usah nunggu sampai sebulan, nggak usah. Mungkin maksimal dua minggu lah. Dua minggu. Main ke counter post. Temuin memang yang bagian AdSense ya, temuin bagian AdSense, tanyakan aja. Kalau memang belum ada, udah, komunikasi minta teman HP-nya aja. Kita bahas kasus kemarin ya, yang punya sobat TK itu. Oke, kenapa tuh? Ceritanya. Itu 4 bulan. Loh, kok bisa begitu lama? Jadi gini, mungkin ya, mungkin teman karena sibuk kerja juga. Nah, dia setelah 4 bulan itu, setelah iklannya nggak diaktifkan, baru hubungin saya. Mengerom, kata dia. Biasa iklannya sudah hilang. Dia bilang kan, coba, akunnya dikirim sama dia nih. Saya cek, bener-bener udah nggak ada iklannya. Terus, untuk langkah dua, sudah di situ, kalimatnya, perbaikin AdSense, atau hubungan pengaitan. Kasusnya itu, 4 bulan harusnya, sebulan pertama, dia nggak datang, pinnya itu, dia harus request. Jadi ada 4 kali, yang kita permintaan pintu ada 4 kali. Pertama kan yang pertama kita minta. Yang yang 3 kali itu request ulang. Sampai 3 kali loh kesempatannya. Nah, di situ, yang saya baca, kan kejadian 4 bulan nggak datang nih. Apa masalahnya nih om? Nah, saya lah coba-cobalah. Ini buat, ini sekalian buat teman-teman, kalau yang TKI atau TKW, yang YouTuber nih ya. Kalau bisa, pas mengajukan pinnya itu, dirubah untuk lokasi. Lokasi channelnya atau akunnya itu, dirubah. Posisikan Indonesia. Itu sih saran saya. Karena kejadian, setelah saya setting, rubah om domisilinya Indonesia semua, kan alamatnya Indonesia tuh, pinnya dia. Kayak alamatnya Indonesia tuh. Makanya alamat Indonesia, domisilinya tapi malah siar. Mungkin nih ya, kita baca sistem kan. Jadi nggak nyaman sampai 4 bulan om. Istilahnya kayak namanya, lu punya rumah di sini, tapi nggak jelas gitu. Alamatnya. Apa dia nggak masukin alamat yang di Malaysia-nya gitu, Mbak Romy? Nah, mungkin. Jadi kan ada gini, kalau nggak salah di AdSense itu ada pilihannya alamat Indonesia, alamat 1, alamat 2, ada beberapa tuh. Baris 1, baris 2. Bukan. Jadi ada alamat 1, alamat 2, ada stock. Oh, iya. Nah, apa dia nggak masukin alamat Malaysia di sana? Dia cuma pakai KTP Indonesia. Oh, gitu. Pakai KTP Indonesia. Sebenarnya, kalau di alamat itu, walaupun KTP kita, alamat berbeda, bisa, saya tinggalnya di mana, nanti untuk di baris kolom 2, dikasih tanda kurung, alamat kita yang baru, nyampe. Oh, harusnya begitu ya? Nyampe. Karena saya alamin sendiri, saya alamin sendiri, saya kan pindah nih, pindah alamat. Cuma males lah ngurusin, ngurubah data KTP lagi kan males nih. Panjahan. Nama lagi ngurusnya kan? Betul. Jadi, KTP, yang pertama, alamat baris pertama, yang di aset itu, saya isi sesuai alamat KTP. Yang alamat kedua, baris kedua, saya isi keterangan di situ, saya tambahin, alamat yang baru. Saya kasih alamat yang baru, sama nomor H, nyampe-nya ke alamat yang baru. Makanya, mungkin, ada sebagainya yang nggak paham nih om, ya mungkin ya, harus sesuai KTP nih alamatnya nih, harus sama gitu. Enggak, nggak harus. Jadi, bisa, kita, kita, rubah. Artinya kemarin, syukur, saya tuh udah jadi, rubah alamat yang memang sesuai KTP gitu. Dan, alamatnya juga pas gitu. Nah, beruntungnya, kalau saya, pengalaman saya adalah, lihat dari pengalamannya Bang Romy, yang sebelumnya, jadi saya, ah, saya pikir, ini kan dia kirim tanggal, kemarin 20 Agustus. 20 Agustus, saya jalan, kalau anak saya, ke tempat yang satunya. Tapi sama, begitu, tanya sama resisionis, oh, belum ada Pak, belum ada kiriman. Oke, kalau begitu udah kayak gitu, lebih baik saya langsung ke kantor pos. Dari beberapa, beberapa pengalaman yang ada di website, segala macam, di blog, segala macam, disarankan untuk datang ke kantor pos, itu, kantor pos di kota, tepatnya. Jadinya, kalau untuk wilayah Jakarta, itu jangan datang ke kantor pos yang, itu, kantor pos yang kecamatan. Cabang. Yang cabang. Langsung ke pusatnya, ke kantor pos, kalau Jakarta Selatan, atau ke kantor pos yang pusat, yang di jalan pos, yang di lapangan banteng. Tapi kalau saya pikir, yaudah, kalau misalnya ke lapangan banteng, jauh, lebih baik ke kantor pos pusat, yang Jakarta Selatan, yang di panuwati. Apalagi di situ ada tahu campur, deketnya. Sekalian. Sekalian, ya. Otomatis. Sekalian. Jadi kalau dilihat di Facebook saya, itu ada menu segerawan. Tapi belum itu. Saya posting, nggak bikin konten. Ini memang begitu. Kalau itu, kita harus aktif. Nah, sempat, ya Pak, jadi ke sana, saya datang, ketemu dengan, apa sih namanya, petugasnya namanya Pak Haji Optilah, di sana, itu yang nangatnya untuk wilayah saya, wilayah Rawajati, Pancor, segala macam. Nanti kita lihat videonya, ada. Saya sudah siapkan. Jadi sempat direkam, ya? Sempat rekam. Langsung, saya sudah tanya sama beliau, gimana ada keberatan atau enggak, apa sih namanya untuk direkam, dia bilang, nggak keberatannya. Udah. Harus minta izin dong. Nah, udah. Abis itu, udah. Dua hari kemudian, saya di WhatsApp sama beliau. Pak, udah apa sih namanya, udah datang nih, lengkap dengan fotonya. Oh yaudah, terima kasih Pak, saya ambil langsung ke sana. Dan, ya bersyukur karena bisa begitu. Dan yang nomor dua, kalau waktu saya kesana, saya lihat tumpukan yang namanya AdSense, itu banyak banget. Problemnya adalah gagal antar. Pertama, namanya tidak ada di alamat. Kedua, alamat tidak jelas. Misalnya, tinggal di apartemen atau di komplek. Nah, begitu tinggal di apartemen, di komplek itu, misalnya tawarnya apa? Misalnya oke, misalnya tawarnya kemuning. Tawar kemuning, tapi dia enggak sebutin nomor unitnya berapa. Jadi, sampai tawar kemuning, sama di satan yang langsung ditolak, di resursusannya langsung ditolak. kita enggak tahu namanya ini. Ada juga yang kontrak, ada juga yang ngontrak, jadi enggak ketahuan. Otomatis, dengan begitu, itu dikembalikan ke sananya juga, ke kantong-kantong saya lagi. Karena itu dokumen penting ya? Itu dokumen penting. Termasuk dokumen penting. Betul. Dan, enggak usah khawatir, karena sama mereka, itu dikunci. Jadi, enggak ada yang dibuka. Yang namanya surat. Memang, sudah standar prosedurnya, bahwa kalau ada surat, ya kembali ke sana. Dan kalau mereka, enggak berani. Enggak berani. Enggak berani. Bagi orang lain, enggak berani. Betul. Dan, itu biasanya kalau dari Malaysia, itu untuk Jakarta itu prosesnya dua minggu, karena dia pakai reguler itu. Reguler nih. Ya, pasti dia kirimnya itu, pasti dua minggu, pasti sampai Jakarta. Tinggal-tinggal selanjutnya ya itu. Makanya, kalau sampai ada yang gitu, nanti kita lihat, nanti saya masukin itu, nombor kontaknya untuk Jakarta senantang. Mungkin kalau misalnya untuk wilayah lain, coba datang ke kantor pos kota wilayah. Ada di sana biasanya ditanya. Itu Jakarta om ya? Untuk Jakarta ya? Untuk Jakarta dan semua daerah. Sama, rata-rata nyangkutnya di kantor pos. Kalau misalnya ada Jawa Pusat ya? Kantor pos pusat kayaknya ya. Ya, misalnya kalau wilayah Jawa Timur, kota Ponorogo, desa apa gitu, dia mesti baliknya ya ke kota Ponorogo-nya. Bukan kantor pos desanya. Yang sobat TKI kemarin dong, jadi sempat cerita, temannya juga kejadian sama. Setelah di nonaktifkan iklannya, baru datang suratnya. Langsung empat datang. Langsung empat. Nomor S itu sama semua. Pokoknya datang empat, sama semua nomornya. Dia satu register semua. Sama semua. Kayak PIN ini juga, Google Business Q itu begitu kan? Sama semua nomornya itu. Betul. Cuma kalau Google Business Q itu pakai JNA, masih antropos beda dia. Kayaknya kalau saya perhatikan, kenapa banyak numpuk di sana. Mungkin ya, mungkin perkiraan saya sih, ada yang kawan-kawan yang pas masukkan AdSense itu, dia bukan nama KTP mungkin ya mungkin. Jadi nama channel. Betul. Masukin nama, saya kemarin lihat ada juga yang nama channel, plus udah nama channel, plus nama ATB, slash nama channelnya. Tapi tetap. Jadi karena itu dikembalikan, alamat tidak dikenal. Ya itu yang seperti yang tadi bilang, dia masuk, dia masuk, kebetulan tinggalnya di wilayah apartemen, nggak sebutin nomor unitnya. Enak loh, kalau sudah masuk PIN itu, terus udah di CC kan, kalau sudah monetisasi enak. Jadi ada menu tambahan, seperti saya kemarin bilang itu, menu WhatsApp. Jadi kalau ada masalah, enak. langsung kita berhubungan langsung adminnya YouTube, yang di pojok kanan itu. Betul. Saya kemarin kan, nanti lah setelah habis ini, kita bahas masalah request untuk rekening. Nah, itu nanti, kawan-kawan. Kawan-kawan, YouTuber tunggu aja. Saya sempat kemarin, lihat di Facebook itu banyak yang, kasus OCH 10. Jadi, ditolak terus rekening banget. Nanti kita bahas bagaimana solusinya. Nah, tapi itu, nanti sesion berikutnya. Soalnya gini, memang itu kan ada dalam proses monetisasi, itu ada prosesnya ada macam-macam. Yang pertama adalah, kan ada proses monetnya sendiri. Yang terus abis itu masukin nomor itu. Kalau nggak salah, meminta nomor pajak kan. Nah, abis itu. Pajak diminta juga. Iya. Setelah selesai, baru sekarang pin. Nanti, apa sih jika, apa sih namanya pembayarannya, apa sih jumlah akun yang ada di itunya, baru nanti muncul yang namanya rekening. Metode pembayaran. Metode pembayaran. Jadi, masukin nomor rekening, ya abis itu tinggal menikmati. Banyak yang mau dikupas, om. Masalah gini, banyak juga teman-teman nih, apalagi yang baru-baru ini, memang nggak paham. Nggak terlalu banyak paham. Apalagi kawan-kawan yang setelahnya, yang tinggal di luar kota nih, yang di luar kota nih omnya, mungkin yang terbatas lah untuk signal, apa segala itu, mereka kadang-kadang tertinggal info. Banyak yang jawab di saya, om. Rata-rata itu dari orang-orang yang di luar jalur kota besar, jadi dianggep lah, enggak kita bahasanya, ya agak di luar kota lah. Banyak yang jawab di saya, om. Ya itu yang saya bilang kemarin, yang kita bahas sebelumnya, masa ETSEN, langkah 2 R. Langkah 2 R. Masih banyak. Apa gara-gara masalah itu, penjelasannya nggak jelas? Atau menggunakan bahasa Indonesia terlalu bagus? Sampai sekarang tuh, langkah 2 itu masih banyak loh yang R. Masih banyak, saya juga bingung. Nah yang saya bikin bingung gini omnya, kita agak melencang sedikit, masalah ETSEN langkah 2 ya, biar kawan-kawan tahu. Saya bingungnya gini, saya sudah arahkan nih, sudah saya arahkan begini-begini, masih juga gagal. Nah yang saya bingungnya, yang saya masih bingung, kenapa kalau saya yang pegang, berhasil, pada caranya sama. Saya bingungnya disitu. Kalau saya tebakkan saya gini, Bang Romy, yang itu yang seperti yang saya bilang, beda tangan beda hasil. Ibaratnya kayak masak gitu. Jadi mungkin, kemungkinan ada langkah-langkah, yang step-step, yang mereka tidak lakukan, tapi Bang Romy lakukan gitu. Soalnya karena kalau saya lihat sendiri, saya punya waktu-waktu saya sendiri ngisi, itu langkah-langkah kalau misalnya kita ngikutinnya benar, itu pasti bisa gitu. Tapi selama kita nggak melenceng gitu. Tapi kalau misalnya ada melenceng, ada deviasi aja. Ya udah ceritanya beda. Kadang mereka gini, sudah pernah aktifkan, tapi lupa. Saya ada nemu mungkin 3 atau 4 orang, dia udah pernah punya ads yang emailnya lupa, nomor HP yang sudah ganti, udah. Sudah, nggak bisa apa-apa. Saya sepertanya sama Om, Om, ini ada link, dia pakai link blog ini. Sampai sekarang belum selesai itu masalahnya. Karena dia minta link blognya itu. Ya kalau bisa kayak gitu, udah selesai, udah nggak bisa gitu. Ya kan kompon sama Om, kayak apa yang Om itu bilang? Dia pakai blog, wah sudah lah. Nggak bisa masuk di blog, ya sudah. Hampir sebulan Om. Yang saya sempat ngobrol sama Om James itu, paling lama yang saya handlingnya hampir sebulan, ada satu akun. Jadi dia bolak-balik yang saya bilang Om, sudah subscribe-nya sudah mencukupin, untuk jam tayung sudah lebih nih. Kembali lagi minta daftar ulang gitu, untuk konfirmasi bahwa sudah mencukupin. Nanti dapat email nih. Besoknya ulang lagi. Itu biasanya ada di bawahnya itu. Ya betul. Yang klik warna biru itu, Om. Itu muncul sama 3 kali. Soalnya kayaknya itu ada masalah, masuknya sistemnya ada yang error gitu. Jadi itu kan kadang gini, mungkin masuknya pas lagi perubahan sistem, atau gimana lagi ada update, jadi begitu masuk, istilahnya ya going nowhere gitu. Punya akun dia lengket. Iya, nggak kemana-mana gitu. Ini prosesnya gimana? Atau jangan-jangan yang menangani kasusnya dia, lagi sakit atau gimana, nggak tahu juga. Ada juga yang minta tolong, minta tolong ngerjain. Tapi dimintain akun, dibilang kita mau nipu. Kayak apa saya ngerjain, kalau akunnya udah dikasih ke saya? Nggak percaya sendiri kalau gitu. Ini mau nipu, bilang mau nyuri, subscribe dia 10 ribu. Saya bilang, ngapain saya nyuri? Nyuri cuma subscribe 10 ribu. Iya kan? Itu yang pertama, Om. Subscribe saya juga yang baru remis itu sudah mencapai 7 ribu, beda sedikit aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ngapain nyuri? AdSense itu pakai data real loh. Betul. Data real, akun real. Kalau dapet kan pasti kan dilaporkan pasti didapet kita loh. Iya pidana itu. Dan itu apa sih namanya? Dia kan minta KTP, NPWP. Itu udah berat gitu. Itu sudah ada alamat pemiliknya. Sekarang loh, nggak kayak dulu. KTP udah terdetek. Kita buka di bank aja udah terdetek ya kan? Betul. Apalagi NPWT, alamat. Kan semua pin diantarkan ke alamat rumah yang ini, yang benar. Betul. Tapi mau nyolong, bukan ngejek untuk hasil Indonesia. Berapa sih hasil yang kita mau nyolong untuk ya kan? Kalau ratusan juta. Karena gini, suka nggak suka, memang CPM Indonesia itu paling rendah, termasuk salat itu paling rendah. Ya masih lebih tinggi. Nggak, udah abis di upload nih, didengar ya kan? CPM-nya jadi dinaikkan ya kan? Iya. Benar gini lah. Benar ya, Om. Sekarang kita sekalian sampaikan, Om. Coba CPM-nya Indonesia diangkat sedikit. Nangkat sedikit doang gitu. Masa di atasnya si buah-buah dikit sih? Biar tambah semangat kita... Berkreasi. Iya, berkreasi. Dinaikkan sedikit lah, SMP Indonesia. Dan gini, sebetulnya itu juga PR juga, bahwa buat Indonesian, terutama yang YouTuber juga, bikin konten yang berguna, yang berakhlak, berguna, bermanfaat. Itu yang paling bagus. Jangan bikin konten yang ngasal gitu. Karena gini, otomatis kalau semakin, kan CPM itu terpengaruh dari iklan. CPM itu kan buat iklan. Orang kalau mau masang iklan kan dia lihat, ini kontennya bagus nggak sih? Kalau misalnya kontennya bagus kan, otomatis yang masang iklan juga banyak. Kita pakai, gini, ini pengalaman dari dulu, ya apa sih namanya, karena saya juga dulunya kan, kerjanya di bidang periklanan juga, sempat gitu. Ya kalau misalnya iklannya bagus, medianya bagus, ya pasti dia juga itu kan. Orang mau masang iklan di situ juga pengen. Tapi kalau misalnya ya kontennya ya begitu, ya kita bukan berarti itu ya. Kita bukan berarti bilang kontennya jelek, tapi kita bilang kontennya tidak kreatif. Itu kan juga, otomatis kan jadi nyebabin ya rendah. Memang kalau kita perhatikan sih, warga 62 itu yang beda. Ya, ya bahkan ya berhak, kita lihat dari selebriti-selebriti aja ini ya. Jika selebriti itu bermasalah, semakin ramai yang endorse ke dia itu. Makanya aneh kan? Angga Mali. Sempat saya baca kemarin, sempat diskusi sama orang rumah kan, padahal itu bermasalah loh ya. Kenapa kok tambah banyak yang endorse ke dia? Karena apa? Saya bilang warga 62 ini, di mana yang rame, di situ diikutin. Mumpung ada dia lagi rame, lagi dipantau akunnya dia ini. Jadi nitip lah endorse di situ, semakin banyak yang nonton. Itu diambil kesempatan. Tapi CPM-nya rendah. Bikinlah apa sih namanya konten yang lebih bagus lah. Misalnya konten pendidikan gitu. Jangan, gini lah, saya bukan berarti anti sama konten hiburan, tapi kalau misalnya, bikinlah yang sesuatu yang menarik, yang sesuatu yang bermanfaat gitu. Misalnya pendidikan gitu. Kalau misalnya pendidikan itu lebih bagus kan, ya kita kan juga pengen-pengen, pengen bangsa kita juga pinter. Setuju kan Bang Romy kan? Anak-anak kita tuh jadi begitu nonton Youtube. Oh iya, gue dapet ilmu gitu. Saya sendiri belajar jadi bikin lemari juga di Youtube. Iya. Sekarang emang sih, paling enak loh sekarang omnya, kita mau butuh apa aja ada semua. Betul. Betul. Yang penting kita bikin semuanya tuh, semuanya bikinnya semua lebih berguna gitu tujuannya. Setuju kan Bang Romy ya? Iya, kalau yang kayak gitu, banyak-banyak emang banyak. Banyak dicari juga, iya kan? Iya. Kalau yang kadang yang ada yang bikin konten prank, tapi kontennya tuh, apa aja, ngurugikan orang tujuannya. Saya kurang setuju kan? Saya kurang setuju kan? Terus sama prank, terus abis itu konten gibah. Ngomongin orang gitu. Aduh, kadang-kadang juga, kalau saya masuk ke channel, ada pengetahuan, cari channel lain, kita bahas sesuatu yang gibahnya yang lebih berguna gitu. Misalnya, contohnya, gibahnya otomotif, oh mobil ini yang bakal keluar nih, bagus atau enggak gitu. Sesuai dengan selera. Kemarin tuh ya, garasi drift ya, bagi-bagi mobil. Nanti kita bagi mobil juga nanti, mobil mini dulu. Gak berani janji dulu. Tapi nanti, ya kita berharap, kalau misalnya, semuanya makin berjalan lancar, pandemi juga itu, kita juga pasti, ntar ada eventnya, pasti bagi-bagi. Kita pasti pengen juga, pengen berbagi pasti. Saya tuh udah, pengen banget berbagi. Udah bener aja ya, buat yang nonton ya, support lah, untuk channel kami, ya kan? Iya. Kita pasti berbagi gitu. Pasti. Tapi ini kita mau bagi juga, kita sendiri juga masih belum cukup lah. Kita masih memohon untuk subscribe, like, komen, share. Bang Romy, sementara di situ dulu, kita bahas apa lagi nih, habis ini? Untuk nextnya, kita bahas masalah metode pembayar rekening. Jelitiga ya? Jelitiga, kita siapnya nih. Kita bahas masalah metode rekening, karena kan, kemarin sempat banyak juga, yang saya lihat di grup Facebook, YouTube itu, banyak yang error-error itu loh. Jadi request rekening ditolak, request rekening ditolak. Jadi Sobat WKI itu, kemarin saya nyoba sempat berapa kali, ditolak terus. Nanti kita kupas di sana, untuk yang next-nya. Apakah bisa pakai rekening orang lain, kita bahas juga nanti. siap. Itu adalah jelitiga itu. Yang jelitiga itu. Mas Sobat Pin kan, sudah tadi kita udah jabarkan semua, Om ya. Kita kupas semua. Kalau memang ada komen-komen nanti yang masih bingung, bisa langsung komen aja nanti di video kami, ya kan Om ya? Betul, betul. Komen, kalau misalnya ada yang kurang jelas atau gimana, silahkan komen di bawah. Nanti Bang Romy atau saya, kita saling membagi pengalaman aja lah. Semoga setiap pengalaman itu bisa jadi referensi, digunakan untuk, ya oh ternyata caranya begini tuh. Nah, itu kan lebih enak. Memang kebanyakan dari pengalaman, Jadi pengalaman kita memang yang terjadi. Karena kan sempat kemarin juga ada yang, ya pri saya tuh, dia sempat nanya sama satu-dua orang, tapi nggak digubris. Nah, pas nanya-sanya, saya gublis. Terus, saya sampaikan ke mereka, mungkin mereka nggak banyak pemahaman. Kalau bikin konten sih, semua orang bisa. Cuma kan ada yang teorinya aja, ada yang pernah ngalamin sendiri. Alhamdulillah, kalau saya sudah kenyang, memang ngalamin sendiri gitu. Dari praktis Bang Romy. Pernah di non-aktifkan juga, Dismun pernah juga. Kasus ke-agroman itu Dismun pernah. Jadi udah ngalamin. Itu yang dibilang namanya Bang Romy. Praktis make perfect. Jadi benar-benar, benar-benar ngalamin, kayak Om James ini kan, ngalamin ngambil pin ke, kemana datang ke alamat, ketemu Pak Pos, ternyata kenal sama Pak Posnya. Akhirnya Pak Posnya ngubungin, kan semua itu pasti ada jalannya gitu. Asal kita mau gerak. Mau gerak loh ya. Betul. Meskip begini, PR-nya sekarang adalah, gini Bang Romy, pandemi, nggak kelar-kelar itu. Ya makanya, jangan lupa, harus tetap jaga prokes. Kalau mau bergerak, harus jaga prokes. Setuju Pak Promy? Setuju. Jadi itu masalah pintar jauhnya. Jadi kita ingatkan buat kawan-kawan, mending harus aktif, jangan sampai dibiarkan. Karena kalau nanti sudah 4 bulan, nggak digugris, iklan dinaktifkan. Nah nanti kalau proses kita request ulang, itu iklan belum aktif loh. Sobat TKI kemarin tuh, jadi belum aktif iklannya. Sampai pin datang, baru bisa digoyang langkah 2-nya itu, verifikasi ulang, baru bisa aktif lagi. Tapi setelah pin datang loh. Jadi dia itu, setelah saya serubah domisili Indonesia, 2 minggu datang, sudah sampai 2 minggu datang pinnya itu. Makanya buat sobat-sobat yang TKI atau TKW, yang belum dapat pin nih, bisa makan domisilinya sama alamatnya. Kalau memang mau pakai alamat keluar, ya silakan. Tapi kalau saran saya sih, mending pakai alamat Indonesia, alamat Indonesia, domisili Indonesia, kenapa? Waktu-waktu nanti kan, siapa tahu dapat silu terbuton, ya kan? Sebenarnya di Indonesia ya kan? Tapi alamat selesai lewat sana, alamat luar ya kan? Diantarnya ke sana nanti. Enggak, padahal di sana udah kontaknya beda gitu. Enggak beda, walaupun memang bisa dirubah di alamat. Alamat SN bisa dirubah, memang bisa. Bisa dirubah. Cuma kan lebih enaknya, dari awal aja kita setting seperti itu. Betul, betul, betul. Iya. Oke om, jadi selamat sepatu ini gimana nih? Masih lancar makan di luarnya? Sementara sih, gini, kalau untuk makan di luar tetap jalan, tapi tetap, kita kan selalu perhatiin prokes ya. Jadi supaya jangan, abis makan ya, kita harus jaga prokes. Itu aja. Kan gak lucu abis makan. Karena om, ini kontennya tentang makan-makan. Pokoknya makan Nusantara om ya, mau keliling Indonesia rencana om ya. Iya, amin. Kita dulu itu jadinya pasti namanya. Pengen datang ke tempatnya Bang Romy, khususkan makan ke piting di sana. Bulu ini sudah punya misi, pengen klaim Indonesia, memperkenalkan kuliner Indonesia ya om ya Nusantara om ya. Betul. Emang klaimnya begitu, jadi bukan cuma itu, jadi pengen ngangkat gitu, apa sih namanya, untuk kuliner-kuliner daerah. Kan sekarang di dua negerinya, cuma terkenal cuman, nasi padang, bener-bener standar gitu. Sampai dibuat lagunya itu sama seorang Norwegia, atau sebinlandia gitu. Lagu nasi padang. Nasi padang, rendang. Jadi sekarang ini, saat ini jabotabek ya om ya? Masih jabotabek, masih jabotabek. Karena kenapa kan masih pandemi, jadi kita kalau mau kemana-mana juga kita, ya, ada pembatasan. Gitu. Meskipun udah kelari vaksin, tetap aja kita ada pembatasan. Jadi lebih baik, untuk wilayah-wilayah yang dekat dululah. Kayak contoh, video saya sebelumnya, yang membahas tentang apa sih, lamian. Lamian itu mie, langsung dibuat di depan kita. Itu bagus loh kontennya itu, yang mie langsung dibuat gitu. Saya jadi pengen buat, itu sempat berapa lama, saya sempat berpikir pas nonton, ini berapa lama nunggunya ini, karena kan mie-nya, baru diadon di situ, dipotong-potong di situ. 10 menit. 10 menit ya? 10 menit. Jadi, karena-karena begini. Kenapa? Sama kayak, yang biasa kita beli kurang lebihnya, Om ya? Iya, rasanya dan lebih enak. Gini, dia karena gini, dia fresh, dia bikin langsung, langsung direbus, langsung diangkat, langsung dimasukkan, itu aja, disiapkan bumbunya, jadi semuanya tuh sangat, sangat fresh, fresh banget. Rasa pun, bintang lima ya, bintang lima. bintang lima. Dan gini, apa sih namanya, ternyata pas saya ngobrol-ngobrol, dengan chefnya, dengan pemilik itunya, ternyata dia bekas chef, memang sebelumnya, chef di salah satu hotel berpintang. Karena memang, masalah PSBB, PPKM itu, dia termasuk yang, di-light down lah, di-light off. Jadi, dia buka sendiri, usaha, usaha sendiri, dan yang selalu, selalu gue salutnya, adalah halal, mie-nya. Jadi, buat kawan-kawan ya, yang main ke daerah Jabutabek, pengen tahu, kuliner-kuliner yang, yang terkenal di sana, coba aja main-main ke, ken-nya. Nah, itu sayangnya, problemnya adalah, dia belum terkenal, dan lokasinya, memang, sedikit di, di luar perumahan. Agak terlalu. Kita bantu, kita bantu, untuk dinaikkan. Semoga, dengan adanya YouTube saya itu, dia bisa naik, bisa istilahnya, bisa populer. Judulnya apa kemarin itu? Pak Min? Lamean halal dibuat dadakan. Itu gampang, itu keyword saya. Kalau pas nonton kemarin itu, aduh, enak banget kayaknya ini ya, pengen kapan-kapan koloman ke sana, pengen nyobain, beneran. Lo main ke Jakarta? Gua ajak. Nah, pasti gua ajak, karena itu tenang aja, itu halal. Aman? Kalau misalnya non-halal, pasti gua ajak. Ini jatahnya gua gitu. Oke, makasih banyak, Romy, atas waktunya. Iya, sama-sama Om Jem. Kita ketemu di session 3. Iya, jadi kalau teman-teman, yang pengen tau kuliner, untuk busantara-kuliner sentara, nanti langsung aja. Cek di channel Om Jem, silahkan ya. Dan juga, kalau bisa mau bahas tentang itu, pen-youtube-an, bahasalah SEO, sampai bikin setting iklan, nah, tanya sama Bang Romy ini. Sampai jumpa lagi, Om Sekatus. Oke, yuk, terima kasih. 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 Terima kasih.